Bantai EJDT Bantai EJDT, Persija Raih Puncak Klasemen Grup H-Piala AFC 2018 Persija Kedatangan Tamu Tangguh dari Malaysia, Johor Darul Ta'azim, dalam laga lanjutan Grup H-Piala AFC 2018. Keduanya bermain pada Selasa, 10 April 2018, di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Bermain di depan pendukungnya sendiri, membuat jalannya pertandingan didominasi oleh skuad macan Kemayoran. Hal tersebut terbukti dengan keunggulan telak Persija Jakarta ketika pertandingan baru berjalan 20 menit babak pertama. Unggul 3-0 di babak pertama. Ya, pada 20 menit babak pertama Persija berhasil unggul 3 gol tanpa balas lewat hat-trick yang dicetak oleh penyerang andalan mereka, Marco Sinic. Uniknya, 2 gol yang dicetaknya berasal dari tandukan keras. Sementara 1 golnya ia cetak melalui kaki kanannya pasca menerima umpan Ramdhani Lestaluhu. Bantai JDT 4-0. Di babak kedua, JDT tampak bermain lebih terbuka dan lebih menekan. Beberapa peluang berhasil diciptakan oleh jawara piala AFC 2015 ini. Namun, ketatnya pertahanan yang dibuat oleh anak asuh Stefano Cugura Teco membuat peluang-peluang tersebut kandas. Petaka justru datang ketika JDT bermain dengan 10 orang. Hal tersebut tak lepas dari Adam Novoler yang melakukan tekel keras kepada Ramdhani Lestaluhu di menit 78. Akibatnya, dirinya menerima kartu kuning kedua dan otomatis langsung dikeluarkan dari pertandingan. Pelanggaran kembali terjadi pada menit 85 ketika Riko Semenjun tak dilanggar oleh pemain belakang JDT. Simic yang menjadi Al-Kojo pun berhasil memanfaatkan tugasnya dengan baik sekaligus mencetak kuatrik pertamanya. Raih Puncak Klasemen Grup H Piala AFC 2018. Dengan kemenangan ini, Persija Jakarta berhasil merangka naik ke puncak klasemen sementara Grup H dengan raihan 10 poin, sama dengan yang dimiliki oleh wakil Vietnam, Sung Lam Nguyen, yang berada di peringkat 2 karena kalah selisih gol. Persija akan melakoni laga Pamungkas Grup H Piala AFC 2018 dengan bertandang ke Jalan Besar Stadium, Singapura, dengan melawan Tampinero Vers pada Selasa, 24 April 2018, pukul 19 WIB mendatang.